Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan mungkin berencana karena dugaannya itu tiga kesangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56 dan mungkin itu nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 233 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum nanti ini masih akan banyak tetapi yang pokok bayinya yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan yaitu dijadikan tersangka Sambo, Ferdi Sambo saya sebagai Min Kopol Hukam dan Ketua Kompol Nas yang bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal dan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Pertama, Pemerintah Pemerintah Mengapresiasi Kepwn invece yang dua kharhi kan minum kepolisian Republik Indonesia Polri Khususnya K. Polri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang Khususnya di dalam cara menemukan pelaku utama yang orang Atau terduga utama yang orang dulunya ragu Apa berani polisi mencungkil bayi dari perut yang sedang berkonstraksi dan membahayakan sang ibu Tapi berhasil dengan operasi cesar malam ini provisiat Untuk Pak Balistiosi Gate dan Tim Sus Para Jenderal Bintang 3, Bintang 2, Bintang 1 dan seterusnya ke bawah Saudara penetapan mantan Kadif Propam Irjen Polisi FS Sebagai tersangka beserta satu orang bintara Dan satu orang tamtama serta satu orang sipil Dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi lainnya Adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat Polri adalah anak kandung Republik Yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas Terbuka dan tanpa pandang bulu Bisa terus menjadi babak-babak baru Dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya Sebagai mana visi dan slogan Polri Presisi Yang berarti prediktif Bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya Apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini Itu namanya prediktif Apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat Jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu itu artinya prediktif Responsibilitas Merespons setiap suara Aspirasi yang muncul dari media Dari LSM, dari pakar akademisi dan sebagainya Itu ditunjukkan Sikap responsibilitas Polri Dan transparansi Transparansi itu artinya terbuka Bisa dilihat kerjanya bahwa dia main-main apa enggak Main mata apa tidak Yang berkeadilan Tentu berkeadilan itu lalu tanpa pandang bulu Jenderal atau kopral atau apapun gitu Brigadir dan sebagainya Itu tetap ditindak secara proporsional Kemudian yang kedua Pemerintah melalui kemen kopral hukam akan terus mengawal kasus ini hingga Nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya Sampai P21 Mudah-mudahan tidak terlalu lama Dan dibawa ke pengadilan Dengan Pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang Dan mendorong Agar punya semangat yang sama dengan Polri Kejaksaan Harus benar-benar profesional Menangani kasus ini Dengan konstruksi hukum yang kuat Konstruksi hukum yang kuat Agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat Memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan Yang ketiga Kepada keluarga korban Brigadir Joshua Almarhum Saya mohon agar tetap bersabar Dan terus memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita Yaitu Polri Kejaksaan Dan pengadilan Saya Selalu Mendengar Pernyataan keluarga korban Terutama ayahnya Yang begitu penuh harap Atas keberkahan dari Tuhan Agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil Kita selalu mendengar itu Ayahnya Almarhum Mudah-mudahan Tuhan turun tangan memberi kerurahan Membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan Teruslah Berharap Kepada keadilan Tuhan Agar menjadi pedoman Bagi upaya Menegakkan keadilan manusia Terakhir keempat Kepada masyarakat Pemerintah memberikan apresiasi Atas berbagai masukan dan dukungan Serta berharap agar publik Baik itu akademisi LSM Masyarakat sipil Toko masyarakat Purnawirawan Dan terutama media masa Agar terus memantau dan mengawasi kasus ini Hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini Mari bersama saya Kawal kasus ini Agar negara ini berjalan menjadi lebih baik Dan lebih baik Demikian Tanggapan Atau sikap pemerintah Terhadap kerja Polri bersama Tim Sus dan Ir Susnya Yang Telah berhasil Mengeluarkan Memecahkan telur Atau mengeluarkan bayi Dari sebuah operasi cesar Dan akan Menyelesaikan Konstraksi Konstraksi yang masih tersisa Membersihkan darah-darahnya Yang berceceran Masih kotor Di seluruh tubuh Ini masih ada 28 Yang akan Diperiksa lagi Dengan terlebih dulu Diperiksa melalui Irsus Sekian Terima kasih Ya Ya Saya akan Sampaikan Secepatnya Kepada Polri Agar Keluarga Brigadir Yuswa Almarhum Keluarga Mbak Vera Itu diberi Perlindungan yang Proporsional Pun Melalui Membar ini Saya juga Sampaikan Agar Polri Memfasilitasi LPSK Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Barada Agar Dia selamat Dari Penganiayaan Dari Racun Atau Dari Apapun Sehingga Pendampingan Dari LPSK Itu Supaya Diatur Sedemikian Rupa Agar Nanti Barada E Bisa Sampai Ke Pengadilan Dan Memberikan Kesaksian Apa Adanya Yang Mungkin Saja Kalau Dia Menerima Perintah Itu Dia Bisa Saja Bebas Tetapi Pelaku Dan Instrukturnya Itu Dalam Kasus Ini Rasanya Tidak Bisa Bebas Kemudian Saya Juga Berharap Dan Mengapresiasi Pengacara Pengacaranya Barada E Yang Dengan Begitu Baik Mengkomunikasikan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Saya Bilang Pak Pengacaranya Itu Dio Dio Lipa Itu Bagus Nyentrik Rambutnya Panjang Kayak Seneman Apa Adanya Tapi Ngomongnya Bagus Sehingga Masyarakat Mengerti Selamat Pak Dio Ya Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Mabes Polri Jadi Ini 28 Kasus Pelanggaran Etik Nah Kalau Ditemukan Di situ Pelanggaran Etik Berhimpitan Dengan Pidana Misalnya Ketika Dia Mencopot CCTV Misalnya Itu Bukan Sekedar Tidak Profesional Tapi Memang Sengaja Agar Terjadi Hilangnya Jejak Alat-alat Bukti Ya Bisa Kepidana Juga Bisa Kepidana Juga Oleh sebab Itu Kita Tunggu Yang penting Sekarang Telurnya Itu Udah Pecah Dulu Itu Yang Kita Apresiasi Dari Polri Soal Motif Biar Nanti Dikonstruksi Hukumnya Karena itu Sensitif Mungkin Hanya Boleh Didengar Oleh Orang Orang Dewasa Biar Nanti Dikonstruksi Oleh Polisi Apa Motifnya Ini Kan Sudah Banyak Di Tengah Masyarakat Untuk Tengah Bisa Bisa Itu yang pelanggaran etik itu tadi. Tidak profesional pelanggaran etik dan diperiksa oleh Irsus. Nanti itu semua akan diketahui. Itu tidak boleh memberi keterangan yang belum jelas. Itu kan, katakan terjadi tembak-menimbak sehingga yang satu mati itu alat buktinya tidak ditunjukkan. Apanya, seperti cuma berdiri gini saja. Lalu yang satu bilang, wah itu ahli nimbak memang sempat tembakan kena semua gitu. Seakan-akan meyakinkan. Padahal itu tidak bisa nimbak. Yang jago nimbak itu yang meninggal itu kalau sertifikat yang ada di media saya, penghargaannya itu yang ini malah tidak bisa. Itu kan penjelasannya salah. Itu bisa pertama itu dinilai tidak profesional. Pertama. Nanti sudah pasti itu tidak profesional. Nanti kalau ketemu bahwa itu tidak profesional, kok ini ada kesengajaan menyembunyikan fakta. Itu jadi pidana, jadi berimpit. antara disiplin dan pidananya. Gitu. Satu lagi. Ya itu, karena kan terjadi di internal Polri. Gitu ya. Ini harus hati-hati agar Polrinya selamat. Seperti kemudian, disitu yang sering saya katakan ada fenomena psikopolitis juga. Ada psikohirarkis juga. Sehingga kemudian ada kelompok-kelompok juga. Nah itu kan agak sulit kalau tidak melalui operasi cesar. Kalau kasus ini bukan menyangkut hal terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri. Ini purnawirawan kepada saya itu, Pak Firly, teman saya di KPK. Pak Minko katanya. Kasus kayak gini ini kalau tidak ketemu itu kebangetan. Orang hilang, tubuhnya sudah terpisah. Ada orang mati sudah dikubur dengan semen. Bisa ketemu kok. Kalau kayak gitu tuh, polsek aja bisa. Kalau tidak ada psikologikal barrier itu tadi. Itu gampang. Polsek aja bisa sebentar kok itu. Karena tempatnya itu di dalam sekian area meter tertentu. Ya kan? Orangnya yang ada di situ sudah diketahui lebih dari dua atau tiga itu gampang katanya. Dan memang dorongan masyarakat membuat itu menjadi gampang. Membuang psikologikal barrier tadi. Cukup ya.